Balik lagi di otak game, balik lagi di game Frostbuck Setelah kemarin kita nyelesai skenario yang ketiga, sekarang kita bakal mainin ke skenario yang empat Tuh ya juga untuk skenario kelima sama enam ini, ini gak bisa aku mainin Karena apa? Karena dua ini DLC, jadi aku harus ngebeli mereka berdua-dua Jadi kelihatannya ini bakal jadi skenario terakhir yang bakal aku mainin, sisanya mungkin aku buat nyelesaian secara bersih Apa? Bukan secara bersih, secara happy ending lah, secara happy ending semua skenario-nya ini Dari keempat skenario, sekarang kita bakal masuk ke yang skenario keempat Kami sudah membangun kota kami untuk bertahan hidup di Saljuab yang lama Sekarang kita harus bertahan hidup untuk menyelamatkannya dan juga kehidupan kita Intinya kotanya udah ada, sekarang kita cuma harus bisa bertahan dari winternya Kali ini cuma permainan masalah pertahanan aja ya Atau kuat-kuatan Siapa yang paling bisa bertahan lama? Apa aku suruh menjaga populasi lagi ya, kayak yang skenario ketiga Tapi gak belum lagi Jadi langsung aja masuk ke dalam skenario keempat Oke, kita lihat kayak gimana tempatnya Apakah luas kayak skenario ketiga? Atau bakal sempit kayak skenario dua? Oh, ada story-nya Di skenario ketiga ini Untuk yang ada di luar sana Kali ini Apa siapa yang pasti Apa kalau juga Kali ini Clea ini Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini kita mengambil kesempatan terakhir dan kita gagal jeneratornya malfunction ada kerusakan di jeneratornya oke jadi jeneratornya itu sempat rusak dan pemimpin yang sebelumnya gak memperdulikan kerusakannya atau gak mau ngecek tentang kerusakannya jeneratornya selama seminggu sampai orang-orang kedinginan dan hampir setengah mati atau sudah sekarat semua jadi maka terjadilah yang namanya pemberotakan dan para pemimpin yang sebelumnya itu pun juga gak mau turun dengan gampangnya bos jadi ada perdebatan dan ada pertumpahan darat juga terjadi di kotanya hampir separuh penduduk mereka kehilangan nyawa tugasku pertama sebagai pemimpin kota yang baru adalah memperbaiki jeneratornya meyakinkan orang-orang kalau aku bisa memimpin dan juga membangun kembali winter home kemudian baru aku bisa fokus balik lagi ke kerusakan yang terjadi sama generatornya intinya aku harus naikin hubnya full dulu di awal ini nanti dulu disini aku dapat berapa penduduk lah kalau ada 50 lebih aku buat naikin hub sampai full bakal susah banget ini tapi gak tau juga sih ini kesulitan di skenario keempat ini apa jadi langsung aja aku bakal coba atau lebih tepatnya aku bakal lihat gimana kotanya gede banget penduduknya udah pasti banyak juga ini what the hell aku udah punya beacon juga ntar dulu intinya aku harus berhatapkan sama para penduduk terlebih dahulu baru nanti engineernya atau tukangnya bakal ngasih tau kita generatornya kerusakannya di bagian apa pelit banget tuh tukang nunggu kita baik dulu sama para penduduk kenapa kamu gak ngasih tau aku diam-diam dan kalian lihat itu diskontennya bos langsung setinggi ini hopenya pun turn the generator on remove at least 30 ruins ruins itu yang mana ini kah ruins bukan ini medical cost ruins itu yang mana reduce discounten to 25% pendudukku ada 535 oke pertama isi kau salah pencet isi kau buat cari makanan ntar juga khusus ruins itu yang mana topah cool kan tapi itu yang ada bagian belakang juga cool tamper aku bisa memperkejakan anak-anak ini kebijakannya udah ada udah diterapin kan ntar dulu salam kebijakan udah diterapin yep udah beberapa diterapin ops disposal jadi mereka ya aku ini nerusin ya namanya juga aku ngegantiin pemimpin yang sebelumnya jadi kebijakan yang sebelumnya pun juga masih ada dan ini kebijakan yang diambil sama pemimpin sebelumnya bos pertama klub disposal jadi mereka ngebuang mayat di satu tempat kayak lubang buaya gitu dan itu bisa menjadi apa namanya tempat penyakit bersarang bos disitu semua para anak kecil juga disuruh buat kerja ini semua hukum yang diterapin sama pemimpin yang sebelumnya dan kau ninggalin ini semua buat aku terima kasih tapi untungnya kebijakan masalah militer sama ini masih belum oke masalah itu udah terus gathering post ini gathering post pun gak ada apa-apa yang bisa aku ambil jadi udah ah ntar dulu gathering post oh gathering postnya ini buat ngambilin call yang ada di belakangnya ini ini buat masakan kamu buat medical post ini buat makanan kalau untuk para pemburu ini aku gak bisa ngirim anak kecil ya yaudah pasti kalau aku gak bisa ngirim oh habiskan cool bus jadi aku bakal masukin ke kalian ntar dulu aku cool ini ada berapa ada banyak cuma dua gak atau apa still worker cuma ada satu oh kau buat nyari kayu oh ini karuin 30 ruins 30 ruins sebanyak sebanyak terlalu banyak bukannya terlalu banyak ini tempat buat lubang buayanya bos lubang buayanya jadi aku bakal ngebuang mereka semua bahkan udah ada kursi untuk para penduduk setelah dulu aku ah para penggada yang gak punya rumah jadi semuanya punya rumah hot house pun aku udah punya tapi belum ada yang dibangun terlalu sempit oh ada ada oke kau ini terus ini gathering post bukan kau iya ini gathering post oke kau apa public house public house kau pengolahan makanan terus yang diatas ini kenapa rumah sakitnya jauh-jauh banget jauh banget dari yang namanya kehangatan kayak gimana caranya aku bisa ngerawat pasien kalau posisi dinginnya kayak gini udah pasti susah banget udah semua gak oke let's go bisa apa gak ingin aku ngelawat ini di awal udah banyak waktu yang harus diurus oh kalau kukul gak kalau kayak gitu consumption steam hub nyalain ah gak bisa nyalain oh iya ini kan posisi oh bisa 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 tapi ada masalah sama steam hubnya sih bukan steam hub generatornya jadi kemungkinan paling besar ada bakal rusak bus apa kau 800 transport ah ada yang buat ini udah ngebikin outpost kak oke kalau kau udah ngebikin outpost harusnya aku ah resource depot masih belum bisa factory aja buat ngebikin apa namanya automata ah segini banyaknya terus banyak orang juga aku harus ngebikin automata apa nih anak kecil terluka saat bekerja berikan hari libur untuknya atau paksa dia untuk bukan enggak lah beri dia hari libur bos anak kecil bos kenapa paksa juga terkena apa namanya sakit penyebaran dari tunya bos apa penyebaran dari yang rumah sakit itu rumah sakit bagus oke udah ada yang meninggal ntar dulu kalau ada yang meninggal berada harus ngebikin dari ini lubang buayanya bangunan ini udah ada belum belum ada taruh sempit banget banget sih seseket ini kayak ambilin ambilin ini bekas dari leader yang sebelumnya bos orang ibu melarang anaknya untuk bekerja oke biarkan dia istirahat oh ya bikin-bikinnya bukan bikin-bikinnya apa namanya bikin buat mencari oke cari disini huh lagi a voice in the ruins orang-orang mendengar suara anak kecil dalam reruntuhan yang masih kebakaran dan dia bertahan berhasil bertahan dalam selama berapa hari udah berapa lama dia bertahan disitu gak paham lagi kita harus kebantuan anak kecilnya itu oke research sudah selesai tech factory udah jadi next aku harus past targeting dulu aja doctor pastor gathering oke biar cepat ini ngebersihin semuanya hukum baru hukum baru masalah makanan ini berapa hari ini berapa hari 8 hari oke pastor gathering udah selesai full ini mesin mesin yang di bawa mereka ke sini people trapped under the ruins orang-orang terjebak di ruins nya amputasi pertama masih belum bisa ngelakuin apa-apa jadi sabar duduk rumah sakit suhunya dingin oke 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 carehouse atau organ transportasi jadi kita ngambil organ dari orang yang udah meninggal terus kita taruh di orang yang masih masalah yang belum ada yang hilang masih belum bisa taruh di tempat yang sedikit enggak oke dua bikin dua kan bikin dua nice lagi kan double ration for kids in the wake of recent self-worker accident the parents argue that we could give walking children double ration ya kasih makanan anak kecil dua kali atau dua kali lebih baik apalagi some ruin clear mantap terima kasih beberapa run sudah selesai dihilangin ah kayu kukul ke your amputasi oke thank you aku harus bikin resource 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 depot taruh di sini taruh di sini kau hilang oke amatin biar enggak ada yang meninggal saat kalian menjaga towernya oke resource depot sudah selesai pull satunya kayu next pencarian buat bikin resource depot upgrade oke hopel oke medical post oke medical post bangun satu medical post harus lurutin mereka banget ada yang terjebak lagi di ruins bangun kau di sini kau ini masih hu hu oke nice thank you setidaknya diskontennya sudah berkurang segitulah oke suhunya mulai turun mantap diskontennya turun juga survival jadi ini orang yang meneliti tentang cuacanya dan dia kayak peramal cuaca gitu dia di sini tugasnya engineer bukan tugasnya pekerjaan dia untuk meramal cuacanya dan dia masih melakukan penelitian tentang cuacanya kita bisa mengambil mereka para engineernya ini kita antar ke dalam kota kita untuk membantu memperbaikin apa namanya generatornya tapi dengan resiko kita gak bakal bisa tahu kedepannya cuacanya bakal kayak gimana jadi bener-bener blank tapi kita masih sisi baiknya kita bisa memperbaiki generatornya mungkin lebih cepat gitu tapi aku lebih takut kalau aku gak bisa tahu apa kedepannya cuacanya bakal kayak gimana jadi bakal aku tinggal untuk sekarang oh ya aku pengen ngebangun ini kan buat orang-orang yang meninggal jadi taruh kau di sebelah sini oke mungkin ini kesalahan karena aku bikinnya di sebelah apalagi ini timely intervention surat acara ini yang kemarin yang anak kill naik the rescue came too late penyelamatannya telat jadi anak kill yang gak berhasil selamat we must hold for a couple more naikkan hope sampai ke 15% sabar sabar dulu sabar dulu makanan itu juga gak jalan jadi aku harus membuat hothouse hothouse di daerah yang kayak gini dan ini pun masih belum selesai diambil aku ingin bikin hothouse disitu supaya masalah makanan cepet research research aku seriusan bingung aku harus bikin apalagi bus oke hukum baru morning gathering gak perstation aja dulu ya perstation aja dulu aku 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 terus bikin resource depot antar dulu bukan 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 resource depot bikin apa namanya tek 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 mana factory oke factory bikin factory di sebelah oke nice buat bikin automata oke kau automata produksi vfd 100 still 150 hold one steam core oke bikin dua aja boys in the ruins ada anak kecil lagi yang terjebak oke buruan selamatin dia kurangin kau jadi dua kasih engineer disini tiga biar terselamatkan dengan cepat oke medical udah bikin apa namanya tiga tiga oke generator naikin ke level oke danger of disease penyakit mulai menyebar penyakit mulai menyebar aja need for time by the purpose sebentar take the resource kau pulang dulu nice ayo bertahan bertahan please konten turun terus banyak banget yang meninggal banyak banget yang meninggal gagal ini aku ulang lagi ini aku dari awal core let them be they won't hurt anyone anymore wow sebanyak masalah ini yep gagalin bos jangan banyak bacot kalau masalah ini bos aku cuman nerusin perintah dari pemimpin yang sebelumnya jadi aku masih belum tau apa apa bos oke baru kali aku main ini udah langsung gagal langsung main lagi the fall of winter hope segede ini kota yang harus aku urus dan sebanyak itu penduduk yang harus aku wiii aku lelah Terima kasih.